Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sesi untuk kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang Beberapa subsistem dan manajemen Ekamedis Ada beberapa bahasan yang nanti akan Kita Apa namanya, pelajari pada kali ini Secara garis besar, nanti yang pertama Kita akan belajar tentang Bagaimana sistem penamaan dalam pelayanan Ekamedis, kemudian Sistem penomoran dalam Pelayanan ekamedis, sistem penyimpanan Dan penjajaran Dan Apa namanya, dokumen Ekamedis Nah, keempat Ini merupakan Sistem atau Manajemen pelayanan di Unit ekamedis, atau Kegiatan operasional Ekamedis itu sendiri Nah, langsung saja Yang pertama adalah sistem penamaan Kalau kita lihat sebenarnya Cukup simple ya Kita hanya mencantumkan nama Pasien ya Baik di Apa namanya Dokumen RM Ataupun Apa namanya Perangkat lainnya Nah, kalau kita lihat sebenarnya Ada beberapa hal Bahwa nama itu memang salah satunya Sebagai serana identifikasi Atau untuk membedakan pasien satu dengan yang lainnya Kemudian Pastinya bahwa Format penamaan tentunya harus ada Keselagaman atau standarisasi Kemudian Memudahkan dalam pengambilan dan penyimpanan Dan tentunya agar tidak terjadi kesalahan ya Dalam pemberian pelayanan Supaya tidak tertukar Hasil pemeriksaan Kemudian Tindakan dan seterusnya Nah, kalau kita lihat Beberapa tata cara dalam penulisan nama Dalam seorang pasien Salah satunya adalah Nama pasien itu wajib ditulis Dengan huruf cetak ya Atau huruf Balok ya Besar ya Dan mengikuti ejaan yang berlaku Atau disepunakan saat ini Jadi memang tidak diperkenankan Menuliskan nama Menggunakan huruf kecil Huruf latin Atau huruf-huruf lain Yang memang memungkinkan Terjadinya Mispersepsi Atau kesalahan dalam pembacaan Makanya harus huruf kapital Huruf balok atau Huruf cetak besar Kemudian Juga Untuk Sebagai pelengkap Bagi pasien perempuan Biasanya di akhir nama lengkap Biasanya di semua juga Kemudian yang ketiga adalah Ya Membedakan status pasien Dan pencantuman Titel ya Apakah dia Nyonya Nona Saudara Tua Anak Terusnya Tujuan lain adalah Yang kelima Mencegah Kejadian kesalahan Dalam indeks Dan juga Pengambilan kembali Cube Kalau kita masih Menggunakan Rekam media secara manual Ini memang Cube menjadi Salah satu hal yang cukup penting Karena yang diindeks Itu adalah Perjalanan pada Abjek Nah Huruf pertama Di nama Pasien Yang tersebut Kemudian Nah Ini beberapa Contoh Yang pertama Ada penulisan gelar Nah ini Gelar itu Ada beberapa Contoh Pertama adalah Gelar keserjanaan Atau Pendidikan akademik Bisa Mulai dokter anda Sarjana Insinyur Dokter Magister Dan selesnya Kemudian ada Gelar Kepangkatan Mayor Jendral Dan selesnya Keagamaan Pendidikan Haji Bangsaan Dan juga Kekeluargaan Seperti tuan Nyonya Nona Saudara Dan selesnya Nah Dalam Penulisan gelar Memang ini Kita harus memperhatikan Beberapa aspek Karena memang Sejatinya Sebenarnya Yang dituliskan Itu ya cukup Nama saja Tidak perlu Ada embel-embel Gelar Namun Beberapa tempat Atau Di Masyarakat kita Terkadang Ada beberapa Gelar yang harus Disebutkan Misal Haji Ataupun Gelar Keagamaan Atau Kebangsawanan Atau mungkin Bahkan Gelar Keserjanaan Pun Ada beberapa Orang Yang memang Minta Agar Itu Dicantumkan Di dalam Nama Rekamendis Dan itu Memang Diatur Di dalam Apa namanya Sistem penamaan Rekamendis Itu sendiri Berbeda Dengan Gelar Yang lain Gelar Keluargaan Ini Memang Ini Paten Ini Beberapa Beberapa Dokumen RM Memang Banyak Fasian Kes Pun Masih Mencantumkan Ini Untuk Membedakan Saja Dia Jenis Fasian Apakah Laki-Laki Dewasa Kemudian Perempuan Muda Atau Dia Perempuan Sudah Bersuami Kemudian Anak Nah Itu Untuk Membedakan Nah Ini Contoh Bagaimana Pengindek Indeksen Contoh Jika Disini Ada Gelar Dokterandes Insinyur Kinanjar Katas Asmita Maka Cara Menulis Dalam Dokumen RM Dia Dituliskan Dengan Kinanjar Katas Asmita Tetap Namanya Ful Kemudian Dalam Kurung Dokterandes Titik Ingenior Nah Ini Gelar Ketama Ini Gelar Kedua Juga Sama Ini Dalam Kurung S.A.M.M. Haji Uslam Uslam Haji Nah Ini Untuk Ini Gelar Keluargaan Contoh Namanya Budiono Tetap Ditulis Budiono Namun Dia Diandra Diandra Dia Nona Yang Masih Muda Perempuan Muda NN Adenda Karena Dia Anak Maka Di Koma AN Seperti Ini Nah Ini Varian Ya Pake Kurung Ataupun Di Koma Seperti Ini Nah Pertanya Kenapa Gelarnya Diteruh Di belakang Untuk Meloda Index Karena Yang Berindex Itu Bukan Gelarnya Tapi Nama Pasien Yang Di Index Bukan Gelar Tapi Nama Pasien Maka Kalau Sampai Gelar Ditaruh Di Depan Tuan Bugiono Maka Yang Terindex Adalah T Karena Index Index Abjad Atau Alfabet Itu Didasarkan Pada Font Pertama Atau Huruf Pertama Dalam Satu Baris Nama Itu Nah Kemudian Kita Lanjut Ke Sistem Penomoran Dalam Sistem Penomoran NM Itu Ada Tiga Jenis Yang Kita Pakai Yang Sering Digunakan Namun Memang Ini Hanya Sebagai Referensi Saja Karena Memang Saat Ini Sudah Semua Memang Menggunakan Tipe Yang Kedua Unit Numbering Sistem Namun Secara Umum Ini Masih Ada Meskipun Sudah Beberapa Sudah Tidak Menggunakan Backcom Ini Ataupun Yang Ini Yang Masih Sering Digunakan Adalah Yang Unit Numbering Sistem Nah Untuk Yang Serial Numbering Sistem Ini Merupakan Sistem Penumpahan Dimana Setiap Pasien Yang Berkunjung Di Buskesmas Atau Saryan Kes Akan Mendapatkan Nomor Baru Ini Ini Jadi Setiap Pasien Langsung Dikasih Nomor Besok Datang Lagi Nomor Baru Lagi Nah Kekurangannya Adalah Tadi Bisa Jadi Terjadi Duplikasi Satu Orang Nomor Bisa Banyak Kenapa Seberanya Masih Ada Beberapa Tempat Yang Memang Menggunakan Sistem Seperti Ini Contoh Di Beberapa Buskesmas Saya Masih Menemukan Menggunakan Sistem Seperti Ini Khususus Untuk Pasien Pasien Yang Memang Dia Non Penduduk Disitu Jadi Contoh Misal Jika Ada Perantuan Disitu Atau Kos Kontrak Mahasiswa Atau Buskesmas Itu Memang Membelakukan Sistem Serial Nomoring Sistem Jadi Begitu Dia Berubah Dikasih Nomor RM Besok Kalau Dia Datang Lagi Nggak Akan Dicarikan RM Yang Lama Langsung Dia Buatkan Rekam Medis Yang Baru Dengan Asumsi Bahwa Memang FKTP Itu Memiliki Waktu Untuk Inaktif Dokumen RM Dan Pemusinannya Itu Cukup Cepat Jadi Hanya Dua Tahun Sudah Dengan Rumah Sakit Dan Yang Kedua Adalah Bahwa Buskesmas Itu Berbasis Pada Wilayah Dan Dia Menggunakan Pendekatan Family Folder Kemudian Juga Aspek Kedudukan Dan Selanjutnya Maka Untuk Beberapa Masyarakat Atau Pasien Yang Dia Berubah Ke situ Dan Dia Non Penduduk Situ Maka Dia Menerapkan Sistem Serial Numbering Sistem Kemudian Yang Kedua Adalah Pemberian Nomor Serial Unit Atau Nomoring Unit Sistem 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 Dua Social Security Yaitu Pemberian Satu Nomor RM Kepada Satu Pasien Dan Ini Digunakan Selamanya Atau Untuk Kunjungan Berikutnya Yang Banyak Digunakan Di Rumah Sakit Kemudian Family Nomoring Sistem Atau Sering Kita Seperti Dengan Filing Family Folder Yaitu Pemberian Satu Nomor RM Yang Digunakan Untuk Suruh Anggota Keluarga Dan Nomor RM Itu Digunakan Untuk Kunjungan Biput Jadi Tipus Mas Biasanya Jadi Satu Nomor RM Adalah Badan Nomor KK Di Dalam Nomor RM KK Itu Nanti Dalam Ada Bapak Ibu Anak Dan Seterusnya Jadi Dia Pakai Satu Sistem Sebagai Family Numbering Sistem Atau Dalam Management Dokumen Family Folder Satu Folder Untuk Satu Keluarga Not Beredar Dengan Yang Atas Ini Rumah Sakit Itu Individual Atau Social Security Numbering Sistem Kemudian Yang Ketiga Adalah Pemberian Nomor Secara Seri Atau Unit Ini Menggabungkan Dari Sistem Seri Dan Unit Dimana Pasien Datang Perkunjung Seles Mas Dibikan Nomor Baru Namun Dokumen RM Nya Digabungkan Jadi Satu Jadi Dia Dapat Nomornya Baru 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 Tapi Yang RM Lama Masih Tersimpan Dan Dia Akan Dijadikan Satu Ini Biasanya Apa Namanya Mix Antara Memang Kalau Ada Yang Masih Menggunakan Seri Dan Juga Unit Secara Bersama Sama Maka Dia Mix Dua Duanya Kemudian Nah Ini Contoh Gambaran Dari Dokumen RM Lalu Kita Nomor Register Nama Keluarga Kenapa Nama Kepala Keluarga Yang Dilihat Nanti Adalah Kakak Nomor ID Jadi Satu Karena Dalam Satu Map Nanti Isinya Adalah Rekam Medis Si Bapak Si Ibunya Dan Anak Ini Adalah Rumah Sakit Dia Berbasis Individual Nama Pasien Dan Selanjutnya Jadi Satu Dokumen Untuk Satu Pasien Nah Ini Contoh Biskesmas Yang Sudah Menggunakan Single Number Jadi Satu Satu Dokumen Untuk Satu Pasien Sudah Tidak Lagi Family Ford Karena Beberapa Biskesmas Pun FKTP Itu Juga Mulai Menerapkan Apa Namanya Tidak Lagi Menggunakan Family Ford Tapi Dia Sudah Mulai Ke Individual Numbering Medical Code Kemudian Nah Jika Ditinjau Dari Pemusatan Atau Penyatuan Dokumen RM Maka Cara Penyimpanan Dibagi Menjadi Tiga Cara Pertama Adalah Sentralisasi Bahwa Setiap Penyimpanan Dokumen RM Secara Sentral Yaitu Dalam Satu Penyimpanan Dengan Cara Menyatukan Form RM Seorang Pasien Kedalam Satu Folder Ini Sentralisasi Jadi Kalau Penyimpanan Sentralisasi Itu Ya Intinya Bahwa Satu Penyimpanan Apapun Kegiatannya Apapun Pelayanan Yang Dia Terima Jadi Jadikan Dalam Satu Folder Baik Dia Itu Rawat Jalan Rawat Inap Atau Pelayanan Yang Lain Nah Otomatis Itu Juga Berdampak Pada Nanti Penyimpanan Di Filenya Jadi Beberapa Yang Menggunakan Pendekatan Sentralisasi Memang Fasian Kesnya Menerapkan Sistem Penyimpanannya Pun Juga Sentralisasi Tersentral Kemudian Yang Kedua Adalah Desentralisasi Yaitu Penyimpanan Dokumen RM Secara Desentralisasi Memisahkan Dokumen Rawat Jalan Dan Rawat Inap Dan Rawat Darul Jadi Misal Atas Nama Pasien X Kalau Dia Dulu Penaga IGD Nanti Ada Dokumen Pasien X Di IGD Dokumen Pasien X Di Rawat Jalan Dokumen Pasien X Di Rawat Inap Dan Desentralisasi Artinya Memang Beberapa Menggunakan Pendekatan Yang Sama Jadi Biasanya Penyimpanan Penyimpanan Untuk Rawat Jalan Dan Rawat Inap Penggunaan Satlit Itu Penggabungan Antara Sistem Sentralisasi Dan Desentralisasi Ini Biasanya Pendekatan Digunakan Untuk Fasional Kes Atau Rumah Sakit Yang Sudah Menggunakan Sistem Terkomotrisasi Karena Dia Memiliki Kelebihan Yaitu Penggunaan Sistem Ini Pengambilan Dan Pencarian Data Akan Lebih Cepat Satlit Itu Semacam Menggunakan Pendekatan Sentral Dan Desentralisasi Yang Dia Di Ubah Atau Alihmediakan Kedalam Bentuk Elektronik Baik Dalam Proses Penyimpanan Dokumen Dan Bagaimana Klasterisasi Dalam Penyimpanan Dokumen RM Itu Sendiri Nah Kemudian Kalau Kita Tinjau Dalam Sistem Penyimpanan Penyimpanan Kita Bisa Menggunakan Alfabet Alfabet Contoh Misal Saya Menyimpan Dokumen RM Itu Nama Faisal Kemudian Fatih Terus Dan Fahmi Dan Selanjutnya Itu Kan Semua Akan Jadi Satu Dalam Satura Alfabet F Kemudian A Dan Selanjutnya A B C Dan Selanjutnya Alfa Namerik Ini Gabungan Antara Abjet Dan Angka Kalau Ini Belajar Benda Wilayah Ini Dibunakan Di Buskesmas Buskesmas Itu Wilayah Satu W Kerja Buskesmas Kecamatan X Itu Nanti Dibagi Menjadi Berapa Wilayah Dan Penyimpanannya Pun Juga Dibagi Menjadi Berdasarkan Pada Wilayah Kemudian Ada Yang Disimpan Berdasarkan Pada Kasus Kecelakaan Kematian Dan Selanjutnya Kemudian Yang Ternyata Berdasarkan Pada Number Yang Sering Digunakan Dan Sudah Ini Dikelompokan Berdasarkan Pada Number Yang Akan Kita Baca Berkaitan Penyimpanan Menggunakan Pendekatan Number Baik Itu TDF SNF Atau MDF Kita Lanjut Ke Sistem Penjajaran Atau Filing Sistem Filing Sistem Itu Sebenarnya Salah Satu Ilmu Dimana Kita Menggunakan Pendekatan Menata Dokumen Atau Arsip Kita Bisa Lihat Disini Menata Dokumen Atau Arsip Antinya Bahwa Kita Memahami Konsep Bagaimana Melakukan Manajemen Penyimpanan Arsip Itu Sendiri Supaya Lebih Cepat Dalam Pencarian Dan Kita Bisa Tepat Dalam Melakukan Pengambilan Jadi Tidak Bingung Seperti Ini Dia Bingung Disimpan Dimana Kemudian Mencari Arsip Semramut Dan Seluruh Yang Butuhan Waktu Yang Lama Tujuannya Adalah Filing Sistem Untuk Mempercepat Kegiatan Itu Sendiri Nah Kalau Kita Lihat Disini Filing Sistem Kita Harus Belajar Tentang Bagaimana Ada Tiga Hal Yang Pertamanya Nanti Ada SNF MDF Dan MDF Untuk Yang Filing Sistem Yang Pertama Adalah Strike Number Filing Atau Sering Kita Kenal Dengan Istilah SNF SNF Ini Merupakan Angka Urut Langsung Dimana Kita Harus Tahu Bahwa Primernya Itu Ada Di Bagian Pertama Sekunder Ada Di Bagian Kedua Tersiar Ada Di Bagian Nomor Tiga Inilah Yang Nanti Harus Kita Pahami Bahwa Keseluruhan Nomor RM Itu Ada 6 Digit Dan Itu Dibagi Menjadi Tiga Cluster Primer Sekunder Dan Tersiar Nah Jika Jika Seperti Ini Maka Angka Yang Pertama Kali Berubah Adalah Angka Tersiar Diikuti Dengan Sekunder Baru Primer Maka Untuk Mempermudah Anda Harus Melihat Primernya Yang Mana Sekunder Dan Yang Mana Tersiar Coba Anda Lihat Contoh Pertama Contoh Pertama Itu Contoh 10 Ini Primer 82 Sekunder 96 Tersiar Maka Urutannya Adalah Setelah 96 97 Sekunder Tersiar Tetap 98 Sekunder Terus Sekunder Primer Tetap 99 Sekunder Primer Tetap 100 100 Dikanti Dengan 0 Maka Tika Sudah Angka 100 Maka Sekundernya Akan Berubah Jadi 83 Ini Tetap 101 Dan Terus Nah Nanti Berikutnya Jika Ini Sudah Sampai 99 Maka Di Angka 100 Maka Sekunder Berubah Jadi 84 Seperti Contohnya Jadi Anda Harus Ikuti Bahwa Urutannya Adalah Setelah Nanti 100 Baru Tersiar 100 Sekunder Berubah Satu Angka Seperti Itu Ini Contoh Yang kedua Juga Sama 96 Yang Tepan 97 98 99 Ini Akan Berubah Jadi 100 Karena Ini Sekunder Jadi 99 Maka Dia Berubah Jadi 100 Seperti Ini Nantinya Bahwa Anda Pahami Bahwa Urutannya Yang Berubah Adalah Tersiar Dulu Baru Sekunder Ini Primer Kemudian Next Kita Lanjut Ke Sistem Angka Tengah Kalau Yang Harus Anda Ingat Adalah Kalau Strike Itu Pasti Awalnya Primernya Ada Di Awal Kalau Sistem Angka Tengah Atau Middle Digital Filing MDF Ini Sebenarnya Ambil Sama Dengan TDF Hanya Metode Ini Menggunakan Primernya Dalam Kelompok Angka Tengah Nah MDF Atau Middle Digital Filing Dia Primernya Ada Di Tengah Tersir Di Sebelah Ini Kemudian Baru Sekunder Ingat Ingat Primernya Kenapa Ini Saya Kasih Kuning Merah Hijau Kalau Hijau Itu Yang Pertama Kali Berubah Baru Kuning Dan Primer Stag Merah Itu Adalah Primer Oke Kita Ikuti Disini Contoh Pertama Tersir 96 97 98 99 100 Yang berubah Yang mana Sekunder Beda Beda Tadi Yang Sekunder Di Tengah Yang Sekunder Di Sini Setelah Tadinya 99 100 Tadi 10 Berarti Ini Otomatis Jadi 11 Sama Seperti Ini 96 97 98 99 100 100 100 83 Nah Kenapa Kok Ini Primer Langsung Berubah Nah Ini Yang Harus Kita Lihat Karena Disini Ada Dua Angka Kembar Yang Dia Sudah Mencapai Angka 99 99 Maka Dia Berubah Langsung Dua Kali Beda Dengan Ini Kalau Anda Lihat Disini Yang Angka 99 Itu Hanya Satu Maka Setelah 99 Pasti Otomatis 100 Jadi Yang Berubah Hanya Ini Saja Sekunder Yang Primer Tidak Berubah Karena Ini Tidak Ada Angka Kembar 99 Tidak Kembar Setelah 99 Otomatis Berubah Ini 99 Otomatis Berubah Dari 100 Dan Ini Akan Berdampak Pada Yang Primer Dan Seterusnya Nah Ini PDF Kemudian Yang Ketiga Adalah TDF Atau Terminal Digit Filing Atau Sistem Angka Akhir Yang Yang Dia Untuk Tersirnya Di Awal Sekunder Di Tengah Dan Primernya Di Akhir Kita Lihat Disini 99 98 100 Merubah Terus Ini Baru Berubah Kemudian 94 Contoh Kedua Juga Sama Ini Salah Ini Harusnya Ini 99 Ini Harusnya 21 Kemudian Yang 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 Kedua 98 99 100 Merubah Sekunder Merubah Juga Ke Primer Karena Ini Ada Dua Angka Kembar 99 Kembar Ingat Kuncinya Adalah Tersiar Dulu Sekunder Baru Primer Hanya Perbedaan Penempatan Kalau Tadi Primernya Strike Itu Di Awal Middle Primernya Di Tengah Terminal Primernya Di Akhir Itu Yang Harus Anda Pahami Jadi Nanti Tolong Diingat Karena Ini Nanti Akan Anda Praktik Berkaitan Dengan Sistir Penjajaran Juga Nah Kemudian Dalam Filing Itu Juga Ada Istilah Color Numbering Atau Penomoran Apa Namanya Angka Fungsinya Adalah Untuk Memudah Identifikasi Ya Karena Satu Color Itu Mencerminkan Satu Number Jenis Number Biasanya Color Numbering Ini Fungsinya Adalah Untuk Memudah Dalam Pencarian Jadi Nanti Misal Kalau Cluster Nomor 19 Maka Warnanya Ya Pasti Itu Dan Nanti Satu Blok Itu Warnanya Sama Semua Itu Sangat Memudah Sekali Anda Bisa Lihat Seperti Ini 4 1 4 Itu Warna 4 Itu Hijau Satu Itu Adalah Merah Maka Nanti Cluster 4 1 1 Deret Semua Itu 41 Hijau Dan Merah Maka Kalau Nanti Dalam 1 Deret Anda Lihat Ada Warna Hijau Dan Biru Maka Itu Salah Tempat Jadi Anda Sumpah Sumpah 1 Itu Adalah Orange Biru Adalah Tiga Tiga Adalah Birunya Ini Contoh Saja Ini Contoh Kalau Anda Memberikan Standarisasi Warna Misal 0 Itu Untuk Warna 1 Untuk Kuning Dan Selepas Sehingga Tidak Akan Terjadi Kesalahan Dan Memudahkan Orang Dalam Mencari Karena Dia Tidak Perlu Lagi Harus Susah Mencari Angka Dia Cukup Mencluster Warnanya Saja Baru Nanti Di Cluster Warna Dia Cari Nomor RM Yang Dia Ingin Ambil Kemudian Penyimpanan Dan Mengambil Kembali Dokumen RM Ini Ada Berapa Infrastruktur Yang Anda Perhatikan Atau Alat Pertama Ruang Penyimpanan Dengan Beberapa Persyaratan Salah Satunya Ruang Yang Harus Representatif Kemudian Tertutup Dan Ber AC Pastinya Dan Terhindar Dari Banjir Jika Nanti Ada Suatu Bencana Kemudian Untuk Penyimpanan Anda Bisa Menggunakan Tempat Penyimpanan Berupa Rak Terbuka Maribu Palaci Minhal Atoral OPEC Kemudian Ada Pelindung RM Map Bom Peminjaman Atau Retrition Ini Untuk Melakukan Deteksi Dokumen RM Yang Dipinjam Atau Sedang Keluar Kemudian Tracer Ini Untuk Penanda Penanda Data Data Informasi Dalam Tracer Yang Berfungsi Menjelaskan Yang Sebenarnya Ditanda Ini Ada Dokumen RM Siapa Dan Yang Sedang Keluar Ini Dokumen Siapa Fungsi Dari Tracer Dan Out Kemudian Ketentuan Dalam Prosedur Penyimpan RM Pastikan Rekam Medis Sebelum Disimpan Disortir Lebih Dahulu Atau Dicek Lengkapan Dan Selepas Petugas RM Yang Dapat Menangani Atau Menyimpan Dan Pengambilan Dokumen Rekam Medis Kecuali Ada Petugas Khusus Yang Memang Jaga Untuk Kekurangan SDM RM Yang rusak Atau Terlepas Dari Semuanya Segera Diperbaiki Atau Diberikan Pembaruan Kemudian Adanya Pemeriksaan Audit Audit Penyimpanan Di Audit Di Penyimpanan Ada Hijo Uning Hijo Masa Dia Bisa Satu Kamar Dengan Hijo Merah Enggak Mungkin Tetap Cukup Mengurangi Kalau 6 Lengkuk Kemudian RM Yang penting Atau Berkaitan Dengan Hukum Dapat Disimpan Berkaitan Dengan Kerasian Kemudian Yang Ke Enam Adalah Petugas Wajib Memelihara Agar RM Berjaga Kerapian Dan Keberisian Kemudian Ada Perusaha Sembilan Analisis Dan Disimpan Di RAK Tentu Kalau Dia RM Yang Dalam Proses Contoh Misal Ada Berapa Yang Belum Dilengkapi Mungkin Diaksis Atau Mungkin Catatan Apa Yang Belum Dilengkapi Sebaiknya Jangan Langsung Dikembalikan RAK Saya Selalu Menyarankan Memang Beberapa Ya Bisa Mengembangkan Atau Sekarang Sudah Bayang Dilakukan Ada RAK Transit RM Itu Khusus Untuk RK Medis Yang Memang Belum Lengkap Sehingga Kalau Yang Belum Lengkap Jangan Langsung Dikembalikan Tapi Dia Ditunggu Dulu Ya Untuk Dilengkapi Karena Kita Masih Punya Kemudian RM Yang Tepat Dibuat Penjelit Supaya Tidak Tercacar Nah Ini Tugas Dari Koordinator Penyimpanan Contoh Dia Harus Membuat Laporan Jumlah RM Yang Keluar Atau Dibinjam Jumlah Pemintaan Darurat Jumlah Salah Simpan Dan Jumlah RM Yang Tidak Ditemukan Atau Miss File Kemudian Nah Ini Kegiatan Asumling Ante Pelakitan Ya Nantinya Dapat Mengorganisasikan Dokumen Merakit Menata Menyusun Merapikan Dan Menyiapkan Berbeda Dengan Form Form RM Untuk Rawat Jalan GD Rawat 16 Lus Kemudian Artinya Fungsinya Lebih kepada Bertugas Untuk Memudahkan Dalam Penyusunan Form Form RM Dan Juga Opasional RM Kemudian Saya Kira Itu Materi Penantar Teori Untuk Management Rekam Medis Atau Sistem Management Rekam Medis Berikutnya Nanti Kita Selesaikan Materi Yang Lain Baru Nanti Kita Masuk Sesi Praktikum Saya Kira Itu Terima Kasih Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh